Claire adalah ibu muda dari dua anak-anak cantik. Ini waktunya kalian tidur ya, tidurlah. Bagus sekali, tapi bayi emasku tidak suka sesuatu. Ada apa sayang, tidak suka ranjang peraknya? Sudah ibu duga, mungkin kau lebih suka ranjang emas. Bayi-bayinya tertawa. Masing-masing dapat ranjang yang sempurna. Tidak lama kemudian, mereka tumbuh besar. Urai tali menjadi benang. Voila, rambut baru sudah jadi. Tambah rambut emas. Indah sekali. Baju terusan dari kain poliester emas. Glory, coba pakaiannya. Bajunya pas sempurna. Lengkapi pakaian dengan rok tule bergliter. Dia menghiasi tali baju dengan berlian imitasi. Ini indah sekali. Glory menyukai alam. Oh, menyenangkan punya rumah kaca mungil ini. Udaranya segar. Tanaman menyukainya. Apa kalian haus? Akanku siram. Musik akan membuat kalian ceria. Bunganya tumbuh lebih cepat saat mendengar musik. Tidak lama setelah Glory menyentuh rumput, tiba-tiba langsung muncul buah emas. Wow, terima kasih untuk buahnya. Halo, namaku Stella. Aku suka warna perak. Pakaikan riasan berkilau. Buat rambutnya dari kertas perak. Helayan kertas untuk membuat kuncir tinggi. Stella mengenakan gaun perak yang menawan. Ada liontin bentuk planet di lehernya. Kaos kaki ringan di kakinya. Ini hak tinggi. Cat sepatu sesuai dengan pakaian. Stella terlihat unik dengan pakaian luar angkasa. Saatnya debut konsernya Stella di Lally Town. Claire mengumumkan pertunjukannya. Tolong perhatian untuk semuanya. Dan pertama kalinya, kita akan sambut Stella. Mari beri sambutan hangat. Wow, triknya luar biasa. Manny mulai ritmenya. Dan Stella mulai bernyanyi. Penonton menyukainya. Selamat ya, saudariku. Lagumu membuat semua terpesona. Terima kasih. Kau pasti akan menjadi bintang. Kucing memanjat ke puncak pohon. Ayo turun, jangan takut. Snap! Bulunya jadi berwarna jingga. Rantai emas dengan liontin berubah menjadi kalung kucing yang bagus. Kucing juga suka benda berkilau. Glory menyukai hewan. Dia mengunjungi penampungan hewan dan menyempatkan merawat hewan. Yes! Sayang, aku senang kau mengunjungi kami. Apa yang bisa kubantu? Aku akan membawa pulang seekor hewan. Semua hewan mengemaskan. Yang mana yang harus kupilih? Oh, aku tidak pernah lihat kucing ini. Dia manis sekali. Mau bermain bersamaku? Kucing kecil yang mengemaskan. Kita akan jadi teman baik. Nona, akanku bawa yang ini. Bagus. Kau benar-benar baik. Sekarang Glory punya teman jalan-jalan dan bermain. Bungkus tabung kosong dengan pita berkilau. Gunting tutupnya. Tambahkan payet dan cincin kawat. Buat tripod dari sedotan dan tusuk kayu. Pelajari luar angkasa dengan teleskop ini. Selain bernyanyi, Stella juga suka astronomi. Uh, bima saktinya indah sekali. Wow, tapi tidak bisa melihat planet dengan teleskop. Sayang, kenapa kau sedih? Aku tidak bisa melihat apapun. Ibu punya sesuatu untukmu. Kejutan. Wow, ini adalah teleskop baru. Terima kasih, Ibu. Sekarang lihatlah. Ayo lihat. Wow, planet Neptunus terlihat. Dan apa itu? Aneh sekali. Ada obyek misterius. Dan itu mendarat. Akanku cari sekarang juga. Ini gawat. Sayang, kau siap berubah menjadi bintang? Pakai kacamatanya. Kau terlihat modis? Bulunya menjadi perak. Dan telinganya dilapisi glitter. Anjing luar angkasa ini makhluk penasaran dan ramah. Stella datang ke taman. Semoga aku pergi ke arah yang benar. Obyek yang misterius itu pasti di sini. Aku tidak bisa melihatnya. Hup, hup. Hmm. 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 Aku selamatkan. Stella melompat ke bangku dan menggapai anjingnya. Anjingnya ketakutan. Kau aman bersamaku. Ayo kita pulang. Kau bisa hidup bersamaku. Ya, yang ini. Seekor kucing berjalan di kertas busa. Sambungkan ujungnya. Buat sandal renang. Berenang dengan ini jauh lebih mudah. Glory dan kucingnya pergi ke pantai. Uh, panas sekali. Ganti pakaian. Bermainlah, sayang. Kucingnya langsung membangun rumah dari kerang. Kau hebat. Gonggongan anjing menarik perhatian. Anjingnya menyelam dari dermaga dan berenang dengan bahagia. Kitty, kau akan sulit berenang. Kau punya cakar yang mungil. Hmm, untungnya aku membeli sandal renang kucing spesial. Cobalah. Sekarang kucingnya bisa berenang dan bersenang-senang. Dia bahkan berteman dengan si anjing. Ini liburan sempurna. Potong tutup plastik untuk buat cincin. Wow. Rangkai bingkainya. Kita perlu tambahkan lensa. Ini aksesoris yang modis. Glory jalan-jalan di taman. Dalam perjalanan ke toko es krim, dia melihat anak-anak. Wow, trik seperti ini harus dihargai. Aku akan belikan es krim. Mereka berterima kasih, tapi es krimnya terlalu dingin. Tidak masalah, ada kacamata ajaib yang bisa memanaskan benda. Wow, itu benar. Es krimnya mulai mencair. Tugasku selesai. Mereka senang, dan Glory juga senang melihat mereka. Masker tidur dari kertas busa bergliter. Karet perak membantu menempelkan di kepala. Tambah pita berkilau. Ada payat bentuk bintang yang ditempel di tempat mata. Wow. Ini aksesori cantik dan praktis. Bisa tidur dengan nyaman. Setelah hari yang sibuk, aku harus beristirahat. Aku akan membungkus diri dengan selimut dan... Aku tidak bisa tidur. Mungkin karena tidak melakukan yoga malamku. Ups. Yoga bisa membantuku rileks. Ini tidak membantu. Bagaimana aku bisa lupa masker tidur spesialku? Sekarang sudah gelap. Aku mulai mengantuk. Dan dia tertidur. Anjingnya juga mau pakaian. Buat jubah ringan dari kain transparan. Kencangkan kalung dengan karet. Muat. Kostumnya cocok. Ups. Oh, Starry. Kau datang membangunkanku. Wow. Kau berpakaian sendiri. Apa di luar hujan? Oke. Kau siap jalan-jalan di cuaca apapun. Stella dan anjingnya berjalan melalui jalanan Lally Town. Banyak genangan air. Hati-hati ya. Si anjing menyukainya. Dia mulai berlari di sekeliling genangan air. Hei kawan, kau berlebihan. Untung saja kau memakai jas hujan. Sebenarnya Stella kesal karena cuaca yang buruk. Anjingnya membuat ceria.